semangat bagi anak-anak semangat bagi Indonesia jumpa lagi dengan pelajaran biologi bagaimana kabar kalian? saya pintar saya luar biasa anak-anakku marilah sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan yang telah berikan berkah dan juga kesehatan pada kita hingga hari ini anak-anakku yang pintar anak-anakku yang hebat hari ini kita belajar alat dan fungsi organ reproduksi anak-anakku sebelum pelajaran kita mulai kita melakukan simulasi terlebih dahulu yaitu simulasi saya senang ayo kita mulai saya senang hidup sehat bersemangat saya senang hidup sehat bersemangat saya senang, saya senang, saya senang saya senang hidup sehat bersemangat anak-anak kita lanjutkan pelajaran berikut ini urkan reproduksi pada pria setelah testis epididimis fasdiferent vesicula seminalis kelenjar prostat koperi Kelenjar pulpo, oritralis, penis, keratum, stestis menghasilkan sperma Epididimis mematangkan sel sperma Vas deferen menyalurkan sperma ke urethra Urethra saluran keluarkan sperma Kelenjar prostat vagina menjadi basah Organ reproduksi wanita Ovarium vagina uterus Ovidoculvalabium Ovarium penghasil telur Vagina luar uterus Uterus perkembangan janin embryo Ovidoculvalabium Ovidoculvalabium pembuahan sel telur dan sel sperma Vulvahimen labium Clitorisara peraba Vagina saluran keluar dari uterus Ovidoculvalabium Ovidoculvalabium Uterus perkembangan janin embryo Ovidu pembuahan sel telur dan sel sperma Fulfahimen labium klitoris arah peraba Vagina saluran keluar dari uterus Fungsi organ reproduksi Anak-anakku yang antusias dan juga luar biasa Baru saja kalian menyimak materi fungsi organ reproduksi Nah sekarang pertanyaannya adalah 1. Apa fungsi organ reproduksi pria di bawah ini? A. Testis B. Epididymis C. Skrotum 2. Apa fungsi organ reproduksi wanita di bawah ini? A. Vagina B. Uterus C. Ovidab Anak-anakku yang berbahagia Demikianlah pelajaran kita pada hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe-nya ya Semoga kalian sukses Terima kasih